Salty, Fahmi ketemu gadis cantik kaget sudah bahas rencana momongan Sampai ratusan, Uyakuya mengaku menerima 200 lebih DM wanita yang ingin berjodoh dengan Fahmi Hussaini Ia kemudian mendatangkan salah satunya yakni Siti Maila Sari atau Mela untuk bertemu dengan bata suami Anggi Anggrani Saat ngobrol soal rencana momongan, jawaban Fahmi Hussaini membuat Mela terkejut sampai istighfar Setelah viral gara-gara ditinggal Anggi Anggrani hapus satu pernikahan, Fahmi menjelma jadi idola baru Pria asal Kabupaten Bogor itu ditaksir hingga 200 lebih wanita Fahmi yang dikenal sebagai pengantin baru asal ranca bungor itu ramai diincar para gadis dan janda untuk dijadikan pasangan hidup Mereka kepincu dengan kisah hidup Fahmi yang memilukan Jadi biro jodoh Fahmi, presenter ternama Uyakuya pun membuka pengumuman di media sosial Tak disangka jumlah wanita yang daftar untuk jadi calon jodoh Fahmi ada ratusan Tak cuma mencarikan jodoh, Uyakuya juga menjanjikan pekerjaan ke Fahmi Diakui Uyakuya, ia ibau melihat Fahmi jadi pengangguran usai viral Langsung mengundang satu kandidat jodoh Fahmi, Uyakuya menghadirkan seorang gadis cantik ke rumahnya Pertama kali bertemu Fahmi, wanita yang karib di Sapa Mela itu malu-malu Pun dengan Fahmi yang salah tinggal di tatap Mela Mengungkap identitasnya, Mela menceritakan profesinya Namun profesi tersebut sementara dihentikan Mela Ia kini memilih menjadi freelance tengah menawarkan produk handphone ke halayak di media sosial Terus melihat ke arah Mela, Fahmi mengakui kecantikannya Langsung berbincang, Fahmi pun bertanya beberapa hal ke Mela Termasuk soal keturunan jika nantinya Fahmi dan Mela berjodoh Pengen tinggal di Bandung? Pengen punya anak minimal 1, maksimal 2 Kalau kak Fahmi, tanya Mela, minimal 5 atau 6 lah Ucap Fahmi Terima kasih telah menonton!